Oke, jangan-jangan bilang tangkap Jum'ah, jangan-jangan, biarin dia tenang Iya, jangan-jangan bilang tangkap Jum'ah, jangan Iya, jangan bilang, jangan bilang tangkap Jum'ah, katanya Terus, terus kan, terus kan Artinya dia mau senyap Oke, ngerti ya Lu tau kan berapa yang hilang biasa komen di sini Lu tau kan berapa yang biasa hilang di sini yang biasa komen di room gue yang RT6 Tau kan Oke Itu Kalian kalau mau spill ya, Kak, ucapin ulang tahun gitu aja Kak, aku ulang tahun gitu aja Jangan spill yang aneh-aneh Kita mainnya Pecahin kepala otaknya Oke, itu yang namanya petarung sejati Petarung sejati itu gak kok Ini kalau di mata aparat ini, ini sudah Kena dia ini Kena dia Pengancaman Dan dia sendiri mempraktekkan Senyap Dan memucahkan kepala, otak Jadi teman-teman ini Sengaja di kita putar Besok hari kalau ada apa-apa dengan saya Ya Ini pasti pelakunya Dapat dipastikan ini Sembilan puluh sembilan koma seratus Dia ini pelakunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah SWT Salam satu Tuhan Allahu Akbar Teman-teman Kita dapatkan sebuah video Video yang ngeri-ngeri sedap ini teman-teman ya Yang mana di dalam video tersebut Berisi statement Dari seorang wanita beragama Kristen Yang selama ini kita kenal sebagai Tukang hujat Menghujat Allah Menghujat Nabi Muhammad SAW Menghujat agama Islam Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Adalah Seseorang yang setiap hari live streaming di TikTok Dengan nama akunnya Agatha of Palermo Tetapi sudah diketahui bahwa Yang namanya Agatha of Palermo Yang ngaku seorang murtadin tersebut Mempunyai nama asli Magdalena Nah teman-teman Kita akan tampilkan bagaimana Di dalam videonya Agatha atau yang mempunyai nama asli Magdalena ini Melakukan sebuah pengancaman Sangat ngeri sekali teman-teman ya Ancaman dari wanita ini Wanita ini secara terang-terangan Di dalam videonya Mengancam akan meledakkan Kepala Bang Suma Nah teman-teman Mari kita simak videonya Kembali kepada Agatha Saya berharap Yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik Coba kamu lihat Betapa banyak contoh yang sudah kami pertontonkan Orang Kristen naik Bertanya kepada Bang Suma Saya katakan apa? Tanya sampai puas Tanya sampai seribu pertanyaan Bahkan kami yang menyajikan Tanya lagi Apa yang paling berat? Apa yang paling sulit? Untuk aku jawab Tanya lagi Selama orang itu menjaga Kemudian jalannya diskusi Agar kondusif Kami Umat Islam punya kewajiban Karena kami pegangannya Al-Quran Ya Wa kulil hakkumi rabbikum Kebenaran itu dari Allah Maka sampaikan kebenaran itu Selama orang ini Menjaga kondusifnya diskusi Bukan menista Bukan menghina Karena kalau itu dia datang menista Menghina Maka Panduan kami kembali ke Al-Quran Illa alladina zalamu minhum Kembali Jangan kau larang Kalau kami tegas Kami keras Jangan kau larang Karena itu panduan Al-Quran Kecuali kepada orang-orang yang zalim Di antara mereka Siapa orang zalim ini? Orang yang menghina Menista Dan seterusnya Itu yang dimaksud Al-Quran Ya jadi Saya berharap Agata udahlah Jangan kau perparah lagi masalah Karena tidak ada orang sakti Di atas muka bumi ini Ya Jangankan kamu Jangankan kamu Yang kau sembah saja Bisa dibunuh sama orang Romawi Ya Kamu mengancam saya Ingin mendor saya Itu adalah satu tindakan Yang sudah melanggar hukum Itu ancaman Dan kalau saya lebayi Kayak si Dosma Saya bisa saja curhat Bapak Mama Aku diancam Mau ditembak ini videonya Saya diancam Bisa Bisa Kalau saya mau lebayi Kayak si Dosma itu Jalan Ih cantiknya Jalannya Gemayunya Jalannya Jogetnya 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 Kalau saya mau lebayi Lagi di depan Baik Baik deh Baik deh Sorry ya Saya kira begitu Teman-teman sekalian Sekali lagi Kalau si Dosma ini Tidak menghentikan Kemudian musiknya Kita tidak akan Pernah berhenti Kamu berhasil Menghentikan Bangsuma Eits Akan muncul Bangsuma-bangsuma yang lain Jadi Percuma Mending Kamu memikirkan Untuk menyelamatkan dirimu Menyelamatkan teman-temanmu Yang sedang terancam Jangan egois Kenapa? Karena para apologet Kristen itu Masing-masing Kami sudah kantongin Hujatan Hujatan-hujatan mereka Kamu berhasil Memasukkan saya Berarti kamu berhasil Memasukkan yang lain Termasuk yang Kristen Karena mereka juga Memiliki hujatan-hujatan Yang jauh lebih dahsyat Daripada tuluhan kamu Terhadapku Pahami itu Silahkan dibesarkan Dinda Alfi Siap Sebelum ke Alfi Ijin menyampaikan Pesan Bang Zuma Pesan Daripada Pendeta Muriwali Yanto Matalu Kalau terjadi Aksi Saling lapor-melapor Pendeta Muriwali Yanto Matalu Yakin Dan percaya Bahwa Akan Banyak Apologit Kristen Yang akan ditangkap Oh iya Akan banyak Youtuber Kristen Yang akan ditangkap Itu pesan beliau tuh Pasti itu Pasti itu deh Ada videonya kan Ada dong Nanti Siapkan nanti kasih Dinda Alfi Nanti kita putar Kalau yang kayak Bang Zuma aja Bisa kalian tangkap Apalagi Kristen Yang lain Oh habis itu Hujatannya luar biasa Nah coba lihat ini Suaranya dek Ya Oke Jangan Jangan bilang Tangkap Cuma Biarin dia tenang 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 Oke Ngerti ya Lo tau kan Berapa yang hilang Biasa komen disini Lo tau kan Berapa yang biasa Hilang Disini yang biasa Komen di room gue Yang RT6 Tau kan Oke Itu Kalian kalau mau spill ya Kak ucapin ulang tahun Gitu aja Kak aku ulang tahun Gitu aja Jangan Jangan spill yang aneh-aneh Kita mainnya Cahit kepala Otaknya Oke Itu yang namanya Petarung sejati Petarung sejati tuh gak kor-kor Kayak haina Kayak serigala Yang cuma nangkut-nangkutin Mainnya kayak singa dong Oke Kan udah gue bilang Tangkepan jangan ikan sapu-sapu Tangkepan itu ikan kakak Coba diulang sekali lagi deh Kalimat pertamanya Coba Dari sini ya berarti ya Iya Yang pertama kali Cahit kepala Ketakutan Biar santai Santai Oke Jangan Jangan bilang Tangkap Jumat Jumat Dia sebut sama saya kan Kalian dengar gak Jangan katakan tangkap Zuma Kalian dengar gak Iya dia bisik-bisik dia Dengar gak nama saya disebutnya Dengar Dengar bang Sekali lagi ya Sekali lagi coba dengar Ini nama saya disebutnya ini Ini Alvi putar lagi Bapak luma Biar santai Santai Oke Jangan Jangan bilang Tangkap Jumat Biarin dia tenang Iya Jangan Jangan bilang Tangkap Jumat Jangan Jangan bilang Jangan bilang Tangkap Zuma Katanya Terus Terus Teruskan Teruskan Artinya Dia mau Senyaman Oke Ngerti ya Lo tau kan Berapa yang hilang Biasa komen disini Lo tau kan Berapa yang biasa Hilang Disini yang biasa Komen di room Gue yang RT6 Tau kan Oke Itu Kalian kalau mau spill Ya Kak Ucapin ulang tahun Gitu aja Kak Aku ulang tahun Gitu aja Jangan 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 spill Yang aneh-aneh Kita mainnya Pecahin kepala Otaknya Pecahin kepala Otaknya Petarung sejati Petarung sejati itu Enggak Ini kalau di mata aparat Ini sudah Kena dia ini Kena dia Ancaman ini Sudah keras ini Ancamannya Luar biasa Dan Di saat terjadi Kistru Kemudian Dialog lintas agama Beda keyakinan Dia melakukan Tindakan-tindakan Kayak begini Pengancaman Dan dia sendiri Mempraktekkan Senyap Dan memecahkan Kepala Otak Jadi teman-teman Ini Sengaja di kita putar Besok hari Kalau ada apa-apa Dengan saya Ya Ini pasti pelakunya Dapat dipastikan Ini 99,100 Dia ini pelakunya Itu aja Silahkan Silahkan Mungkin ada video lain Yang mau dipertontonkan Tapi kalau Agatha Misalnya dia lagi jalan Jatuh ke jurang Bukan kami pelakunya ya Itu Murni kecelakaan sendiri Iya Karena kita gak ada rencana Kalau ini kan Ini Bener-bener direncanakan Direncanakan Dan diperhatikan Caranya menyelesaikan Bang Zuma itu Seperti apa Dia perhatikan Rencananya ada Kalian tau kan Yang komen-komen Dari agama RT16 Selalu menghilang Gata dia Artinya ini kayak Ini sudah Lewat dari Terorsi nih Dia sudah menjadikan Saya sebagai target Dan itu dia Sampaikan Di depan umum Itu ancaman Artinya ancaman itu Iya betul Terima kasih telah menonton